Pada video ini, kita akan belajar cara menggunakan formula untuk membuat laporan dari tabel yang kita miliki ini. Contohnya, kita ingin mengetahui total profit, rata profit, profit maksimum, profit minimum, dan jumlah data yang kita miliki. Excel menyediakan fungsi yang dapat kita gunakan untuk menghitung total, rata, data maksimum, data minimum, dan jumlah data pada tabel. Cara menggunakannya adalah, awali dengan tanda sama dengan, dan untuk total profit, kita harus menggunakan fungsi sum, sum, s-u-m. Lalu, ikuti dengan buka kurung, dan pilih data yang ingin diketahui totalnya, yaitu data dari sel D4 hingga sel C11. Lalu balas kurung, dan tekan enter. Untuk menghitung rata profit, fungsinya adalah, sama dengan average. Average dalam bahasa Inggris berarti rata. Lalu ikuti dengan buka kurung, dan pilih data yang ingin dihitung rata-ratanya, yaitu dari sel D4 hingga sel D11. Tutup kurung, dan tekan enter. Untuk mengetahui profit maksimum dari kolom profit, kita akan menggunakan fungsi max. Awali dengan tanda sama dengan, lalu max, max untuk maksimum, lalu ikuti dengan buka kurung, lalu pilih data yang ingin digunakan, yaitu D4 hingga D11. Tutup kurung, dan tekan enter. Begitu pula profit minimum, sama dengan, min, min, buka kurung, pilih data yang ingin digunakan, yaitu D4, hingga D11, tutup kurung, dan tekan enter. Untuk menghitung jumlah data, dari pisang hingga semangka, maka kita akan gunakan fungsi count, sama dengan, count, dalam kurung, data dari sel D4, hingga D11, tutup kurung, lalu tekan enter. Sebagai review, fungsi yang harus kita gunakan, untuk menjumlahkan data, adalah fungsi sum, S-U-M, sedangkan fungsi yang digunakan, untuk menghitung rata, adalah average, A-V-E-R-A-G-E, Untuk mengetahui, data maksimum, fungsi yang harus digunakan, max, M-A-X, dan fungsi yang digunakan, untuk mengetahui, data minimum, adalah, min, M-I-N, sedangkan, fungsi yang digunakan, untuk menghitung, jumlah data angka, adalah, count, C-O-U-N-T. Pada Excel, terdapat berbagai cara, untuk menggunakan fungsi, dan, apa yang kita lihat, pada video ini, adalah, salah satu cara, untuk menggunakannya, terdapat cara lain, yang tentu saja, akan kita bahas, pada video-video mendatang, sebelum mengakhiri kelas ini, saya ingin menjelaskan, terlebih dahulu, perbedaan formula, dan fungsi, Pada kelas ini, kita akan menganggap, bahwa formula, itu sama saja, dengan fungsi, akan tetapi, beberapa orang, menganggap, bahwa formula, berbeda dengan fungsi, dan saya akan jelaskan, mengapa mereka berpendapat, kalau formula itu, beda dengan fungsi, formula adalah, rumus matematika, yang tidak disediakan, oleh Excel, seperti apa, rumus matematika, yang tidak disediakan, oleh Excel, contohnya, 1 ditambah 1, ini tidak disediakan, Excel, ini kita yang menyediakan, ini kita yang membuat, ya, 10 kurang 9, ini kita juga yang buat, 10 dikali 10, 100 dibagi 10, 7 pangkat 2, ini semua adalah, rumus matematika, yang tidak disediakan, oleh Excel, ini adalah, rumus matematika, yang kita buat, nah, sedangkan fungsi, fungsi sedikit berbeda, fungsi adalah, formula, yang sudah disediakan, oleh Excel, yang disediakan oleh Excel, yang sudah disediakan oleh Excel, yang sudah ada di dalam Excel, fungsi ini, ada yang namanya, average, untuk menghitung rata-rata, ini adalah, fungsi, sudah disediakan oleh Excel, ada yang namanya, fungsi count, ada yang namanya, fungsi max, ada yang namanya, fungsi min, ada yang namanya, fungsi, haluk up, ini semua adalah, formula, yang sudah disediakan oleh Excel, dan apabila, Anda ingin melihat, koleksi formula, yang sudah disediakan Excel, cukup akses, tab formula, yang disini, banyak tersedia, formula, yang sudah dibuatkan oleh Excel, dan formula inilah, yang disebut dengan, fungsi, jadi kalau ada waktu, Anda bisa mengecek, apa saja, formula yang sudah disediakan oleh Excel, nah, akan tetapi dalam kelas ini, kita tidak akan membedakan, formula dan fungsi, kita sama ratakan saja, supaya Anda tidak bingung, mana yang fungsi, mana yang formula, sehingga, kita samakan saat, tetapi, setidaknya Anda paham, mengapa ada orang yang berpendapat, bahwa formula, itu berbeda dengan, yang namanya, fungsi, selamat menikmati, selamat menikmati, dan selamat menikmati, Terima kasih.